Seorang tukang ojek pangkalan warga desa bakalan, Kabupaten Mojokarto ditemukan tewas di sungai desa setempat. Korban diduga terseret derasnya air sungai ketika digoyur hujan deras. Melihat sang ayah ditemukan tak bernyawa di sungai desa setempat, Sutrisno, anak korban, langsung menangis dan terjatuh nyaris pingsan. Beberapa warga segera mengevakuasi Sutrisno untuk dibawa pulang ke rumahnya. Pagi tadi, warga desa bakalan kecematan Gondang Kabupaten Mojokarto, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria di permukaan sungai. Setelah dilihat, diketahui pria tersebut bernama Ngadi, 55 tahun warga setempat yang berprofesi sebagai tukang ojek pangkalan. Awalnya jasad ditemukan salah seorang warga yang sedang mencari rumput. Polisi yang mendapat laporan pun langsung mendatangi tempat kejadian perkara, melakukan identifikasi dan meminta keterangan sejumlah saksi mata. Dari hasil identifikasi, tidak ditemukan tanda-tanda penganiayan pada tubuh korban. Polisi pun menduga, Ngadi tewas lantaran terseret derasnya air sungai yang saat itu diguih hujan deras dan banjir. Ditemukan mayat laki-laki berasal dari dosun ke sana. Ya, titik penemuannya di kawasan gedung-gede. Sungai ya? Sungai, sungai kecil. Kira-kira itu keberapa? Hanyut. Oh, hanyut ya? Hanyut karena banjir kemarin itu? Nah, banjir kemarin itu. Sementara itu, guna menyelidiki penyebab kematian jasad korban langsung dibawa ke kamar mayat rumah sakit umum daerah Mojo Sari untuk dilakukan otopsi. Dari Kopaten Mojo Kertong, Solahuddin Ainus melaporkan.